Intro Stadion Wembley Atau yang juga dikenal sebagai New Wembley Adalah sebuah stadion sepak bola Yang merupakan kandang dari Tim Nasional Sepak Bola Inggris Sebelum dibangun kembali dan dirismikan Pada tahun 2007 Stadion Wembley lama dibangun pada Tahun 1923 Yang diperuntukkan sebagai Eksibisi Kerajaan Inggris Dan kemudian menjadi rumah sepak bola Inggris lebih dari 80 tahun Namun, kondisi stadion lama Cukup buruk, dimana banyak Ditemukan fasilitas-fasilitas Yang sudah usang dan bobrok Asosiasi Sepak Bola Inggris, The FA Akhirnya memutuskan untuk Menyelesaikan masalah ini dengan Membangun kembali stadion Tindakan FA tergolong berani Karena keputusan membangun kembali stadion Adalah harus meruntuhkan dua menara Yang ikonik Dengan biaya yang sangat mahal FA yakin bahwa pembangunan stadion ini Adalah investasi yang besar Perlu diketahui bahwa stadion Wembley lama Dibangun dengan estimasi biaya 750 ribu pound sterling saja Jika dibandingkan dengan stadion Wembley yang baru Dengan estimasi biaya mencapai 798 juta pound sterling Stadion Wembley lama Biasa digunakan untuk gelaran partai Semifinal dan final FA Cup Kejuaraan lomba balap anjing Kompetisi motor speedway Dan American Football Tanpa harus meninggalkan aktivitas stadion lama Wembley baru pun menjadi lebih komersil Sebagai bagian dari strategi investasi yang besar Stadion Wembley yang baru digunakan Sebagai kegiatan-kegiatan lain Selain sepak bola Seperti sebagai sirkuit dan konser musik Stadion Wembley yang sekarang Menjadi kebanggaan baru publik Britania Pasalnya Stadion yang memiliki kapasitas 90 ribu orang ini Kemungkinan menjadi stadion yang paling mahal pembuatannya Konstruksi baja yang digunakan Mencapai angka 99 ribu ton Dengan volume 812 ribu kubik Legungan baja yang mengitari stadion Juga terlihat cantik Dengan tinggi 140 meter Dan dapat dilihat hingga 21 kilometer dari luar stadion Padahal Sempat dikhawatirkan Stadion ini tidak akan berhasil Karena seharusnya stadion ini selesai dibangun pada tahun 2006 Masalah yang harus dihadapi Saat membangun stadion ini Adalah pipa pembuangan yang goyah di dalam pondasi Dan beberapa baja yang jatuh dari atap Masalah lainnya Adalah konstruksi lengkungan sepanjang kurang lebih 300 meter Yang sulit untuk dibangun Namun semua masalah itu sudah diatasi Dan Wembley yang baru Akhirnya resmi dibuka pada tahun 2007 Kini stadion ini Tak hanya menjadi stadion yang megah Namun juga menjadi landmark dari kota London Terima kasih telah menonton!